Joran ini tidak akan patah sebelum PE atau senarnya putus duluan guys ya atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Mas Mahmatan di Ratkastem Alhamdulillah ya Saya baru menyelesaikan satu Joran ini guys Joran ini pesanannya Mas Hari dari Kalimantan ini Joran merah putih generasi kedua kalau Joran merah putih generasi ke-1 itu punya Mas Kancil atau Mas Narko dari Tulang Bawang Lampung yang seperti ini videonya itu guys Nah yang sekarang ini yang Joran merah putih generasi kedua ya guys ya modelnya sedikit berbeda Langsung kita review guys ya seperti apa Joran punya Mas Hari dari Kalimantan ini Joran sepini guys Ini penampakan Jorannya punya Mas Hari Joran ini mempunyai panjang 170 cm Menggunakan geleng karbon sutet 7 mm Bang kenapa sih kok selalu kebanyakan menggunakan karbon sutet Itu nanti ada pembahasannya di video saya masih nanti kalau ada kesempatan saya akan buatkan video untuk penjelasannya Joran ini modelnya model spinning guys model spinning japan style model spinning japan style dan joran ini dibuat untuk segala medan bisa untuk sungai kolam apalagi di laut sudah sangat aman karena ringgitnya ini sudah full Fuji guys ya Coba kita review dari dekat Untuk bagian bawahnya ini busa eva nya cakep guys Saya merekamnya pagi-pagi ini biar kelihatan jelas ini busa eva nya modelnya kombinasi warna hitam dan warna merah seperti ini guys lebih detailnya cakep ada aksesorisnya warna merah di belakangnya menggunakan busa eva tipe hat lihat ini guys cakep belakangnya seperti pada umumnya guys ya seperti ini belakangnya jadi kalau ke dada ke perut sempuk eh lumayan panjangnya untuk ditahan di ketiak biasanya ya guys ya kalau lagi strike lanjut lagi di atasnya ini eh ada aksesoris warna merah aksesoris warna merah aksesoris warna merah dan dibalut lilitan warna silver dan merah lanjut lagi ini ada namanya eh nama elziu alkaizan ini sebuah nama anak atau nama apa saya kurang ngerti mungkin ada yang paham artinya bisa komen lanjut lagi di atasnya nama ini di bagian bawah ini namanya ya guys ya lanjut lagi naik ke atas eh sama ada aksesorisnya warna merah lanjut busa eva nya juga yang atas ini bawahnya real set ini kombinasi guys kombinasi warna merah dan warna hitam sama seperti yang ada di bawah jadi kalau dilihat seperti ini warnanya agak gelap cakep real setnya real set spinning punya C14 kita bisa lihat secara detail untuk penguncinya ini menggunakan mahkota mahkota real set ini untuk putarannya penguncinya ada di bagian atas warna merah pencah kebes nah ini bukan yang biasa ya guys tapi ini yang premium kalau yang premium itu tandanya itu dia punya ketebalan aluminium nya dia tebal dan mempunyai keamanan atasnya ini ada penutup penutupnya ini guys seperti ini yang premium ini guys beda beda harga ya guys ya dan untuk variasi lilitannya ini warna merah putih ini guys ya merah putih menyala ini sebentar lagi Agustus ini nah ini warna merah putih gergaji cakep keren lanjut lagi di atasnya ini ada tulisan Shimano C14 Shimano ini cakep ini menambah kesan sudah glowing juga lanjut lagi di atasnya ada tulisan Fuji cakep ini tulisannya sistem water decal ini guys eh buatnya juga cukup ribet enggak gampang guys eh lanjut lagi di atasnya ada tulisan lambang YouTube Elzio Fishing Camp nah ini mungkin sahabat-sahabat mas bisa lihat di channel YouTube nya Elzio Fishing Camp ini ya bisa subscribe juga ini di belakangnya ada tulisan pembuatnya yaitu Mars Muhammad Andirat Custom biasanya joran kalau ada nama saya ini eh bawa bawa hoki ini amin eh selalu setrek ini guys eh lanjut lagi di atasnya ini ada motif motif lilitan di ringgitnya warna merah dan warna silver jadi semuanya warnanya merah putih eh dibawah yang warnanya merah dan hitam cakep ringgitnya udah ringgit Fuji ini ada tulisannya Fuji Fuji Okset eh sudah sangat tahan terhadap eh air laut atau air asin tapi tetap guys eh perawatan itu penting kalau habis main di air asin sebaiknya di basuh atau di sirang sama air tawar enggak perlu digosok atau enggak perlu disabun cukup dibilas seperti ini apalagi kalau bilasnya pakai air hangat sedikit eh diberi kayak mama lemon begitu eh cakep ini sudah di bekali dengan ring Fuji eh ada tujuh buah eh senjatanya ini dan kalau sudah merek Fuji kita enggak usah ragu untuk kekuatannya guys ya kalau tanya kekuatan bang ini kekuatan jurannya ini berapa kilo eh enggak usah tanya kilu-kiluan guys eh sekuat PE senar leader nya eh sahabat mas kalau mau pakai joran ini jadi eh joran ini tidak akan patah sebelum eh PE atau senarnya putus duluan guys ya atau rilnya jebel joran kekuatannya joran ini di atas PE leader atau ril yang teman-teman pakai yang sahabat mas gunakan ya eh sementara itu aja review joran punya mas hari dari Kalimantan insya Allah ini ini nanti akan segera dikirim di packing yang kita merinta di kant